Salam, kita lanjutkan Godba untuk khusus pria Nah ini ngomong tentang Paulus Paulus itu demi Tuhan Dia rela bayar apa saja Di dalam Filipi 3 Ayat 1-16 Filipi 3 ayat 1-16 Sudara boleh baca disitu Saya menjelaskan Dia membayar pada Tuhan Yang pertama keringatnya Dia orang yang kerja keras Dia ungkapkan Bahwa dia bekerja itu Lebih keras daripada siapapun Itu Paulus itu 1 Korintus 15 ayat 10 Luar biasa ya Dia berani ngomong seperti itu Kerjanya lebih keras daripada siapapun Yang kedua Dia membayar pada Tuhan itu Dengan air mata Dia ungkapkan Bahwa upahnya adalah memberitakan Memberitakan Injil Tanpa upah Luar biasa ya Tanpa upah 1 Korintus 9 ayat 18 Artinya apa Dengan air mata dia Tuhan gak perlu Apa ngasih PK Ini tidak ada pendeta yang seperti Paulus ya Yang ketiga Dia membayar pada Tuhan Dengan darahnya Luar biasa ya Keringatnya Tanpa upah Dengan air mata Dengan darahnya ya Dia ungkapkan bahwa Dia menghiraukan Tidak menghiraukan Nyawanya sedikitpun Asal saja Dia dapat menyelesaikan Pelayanan sampai Yang ditugaskan Tuhan itu Sampai selesai Kisah 20 Ayat 24 Jadilah seperti Paulus Pria yang luar biasa Pria yang luar biasa